Intro Pemirsa, selamat datang di akhir zaman Semoga kita tetap istiqomah mencari kebenaran di dunia maya ya Intro Seperti yang kita tahu sejak dulu Para wanita di kerajaan Arab Saudi Harus minta izin dulu dari wali laki-laki jika ingin menikah Atau bila ingin memperbarui paspor mereka Atau keluar dari negara itu Peraturan ini disorot secara tajam oleh internasional Sebagai catatan buruk hak asasi manusianya Termasuk adanya persidangan yang sedang berlangsung Terhadap para aktivis perempuan yang telah lama menuntut Agar sistem perwalian diruntuhkan Tapi peraturan baru telah diumumkan Jumat 2 Juli 2019 kemarin di Arab Saudi Dimana hukum perwalian bagi seorang wanita dicabut Dengan demikian Maka seorang perempuan tidak perlu lagi minta izin Untuk berpergian kemanapun dan kapanpun Apalagi harus ditemani seorang muhrimnya Karena kabinet telah menekapkan Bahwa paspor Arab Saudi Harus dikeluarkan bagi setiap warga negara Yang berusia di atas 21 Mau laki-laki mau perempuan boleh Dan tidak diperlukan lagi izin dari walinya Bisa anda bayangkan Jika anda tidak lagi berhak melarang anak perempuan anda Atau istri anda untuk keluar rumah Dan pulang kapan saja mereka mau Tanpa perlu memberi tahu tujuan mereka keluar Dan bahkan jika anda melarang Atau mempersoalkan kepergiannya Berarti anda sudah melanggar hukum Wow Sebuah hukum yang luar biasa Di sebuah negeri Pusat Islam Dan pusat ilmu Islam Peraturan baru itu secara lebih luas Juga membebaskan seorang perempuan Untuk mendaftarkan persalinannya Dan melakukan perkawinan tanpa perlu wali Mereka juga bisa menjadi wali bagi anak-anak di bawah umur Artinya Seorang wanita bisa mendaftarkan persalinannya secara legal Artinya adalah Seorang wanita yang akan bersalin Ia tidak perlu ditanya lagi siapa suaminya Padahal Quran Surah An-Nisa Quran Surah Al-Baqarah Dan beberapa hadis sudah mengatur Bahwa laki-laki adalah pemimpin dalam keluarga Yang mempunyai tingkatan lebih dibanding istrinya Tapi Dajjal selalu menggiring dengan jargon manis Bahwa wanita Sama kedudukannya Artinya Ada dua pemimpin dalam satu keluarga Atau Bahkan tidak ada lagi pemimpin dalam keluarga Dajjal menggiring kita Agar tidak mematuhi ayat-ayat Allah itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Keputusan itu disambut dengan gembira di berbagai media sosial. Pernikahan tanpa persetujuan wali menjadi tren teratas di medsos. Selain juga hashtag ucapan terima kasih kepada putra mahkota Muhammad bin Salman. Sementara yang lain dengan gembira mulai juga mempropagandakan aturan bepergian yang baru bagi wanita tersebut. Banyak impian para wanita Saudi yang terhambat karena tidak bisa untuk meninggalkan negara itu. Seperti untuk belajar ke luar negeri, kesempatan kerja, atau bahkan melarikan diri jika diinginkan. Banyak juga postingan lucu, meme-meme lucu bergambar wanita yang melarikan diri dengan koper yang dikejar oleh seorang pria. Inilah akhir zaman. Dajjal menipu kita dengan metode standarnya. Yaitu jalan yang lurus dibuat seolah jalan sesat dan sebaliknya. Dajjal merusak umat dengan dalih liberalisme, hak asazi, mengikuti kemajuan zaman, persamaan hak, kesan gender, blablabla. Padahal sebenarnya tujuan Dajjal adalah menggiring ke arah jahiliah tanpa aturan. Bagaimana bisa sebuah pusat ilmu Islam seperti kerajaan Saudi dengan ulama-ulama hebatnya itu bisa menerapkan hukum bebas tanpa batas seperti itu? Ya tidak perlu heran, karena Nabi sudah pernah mengisyaratkan. Hadis Riwayat Imam Tabroni Terima kasih telah menonton!